Pemirsa dilihat menurut wilayah Kabupaten Kota, tingkat penghunian kamar atau okupansi Hotel Bintang pada April 2024 yang paling tinggi tercatat di Kota Denpasar, yakni sebesar 58,65% atau naik 5,60 poin dibandingkan bulan sebelumnya. Sementara itu, tingkat penghunian kamar Hotel Bintang terendah pada bulan April 2024 tercatat di Kabupaten Kelungkung yang tercatat sebesar 38,70% naik 4,24 poin dibandingkan dengan bulan Maret 2024. Kepala BPS Bali Endang Ratno Sri Subian Dhani di Denpasar menyampaikan tingkat penghunian kamar di Jemberana mencapai 39,38%, Tabanan 38,94%, Badung 58,49%, Kianyar 47,39%, Kelungkung 38,70%, Bangli 55,71%, Karangasem 46,68%, dan Buleleng 47,84%. Secara keseluruhan, Endang menyebutkan tingkat penghunian kamar TPK Hotel Bintang di Bali pada bulan April 2024 tercatat sebesar 57,69% naik sebesar 4,98 poin MTM dibandingkan dengan TPK pada bulan Maret 2024 yang tercatat sebesar 52,71%. Peningkatan TPK MTM tertinggi tercatat pada TPK Hotel Bintang 1 sebesar 11,04 poin. Bila dibandingkan dengan TPK pada April 2023 YOY, TPK pada April 2024 mengalami peningkatan sebesar 13,38 poin. Disebutkan, peningkatan TPK YOY tercatat pada 4 kelas hotel berbintang dengan peningkatan tertinggi tercatat pada kelas Hotel Bintang 5 sebesar 16,76 poin. Pada April 2024 rata-rata lama menginap tamu asing dan Indonesia di hotel berbintang tercatat selama 2,76 hari turun 0,11 poin dibandingkan dengan rata-rata lama menginap pada Maret 2024 MTM yang tercatat selama 2,87 hari. Jika dilihat dari kelompok tamu yang menginap, rata-rata lama menginap tamu asing pada hotel berbintang pada April 2024 tercatat selama 3,18 hari. Lebih tinggi bila dibandingkan rata-rata lama menginap tamu Indonesia yang tercatat selama 2,26 hari. Bila dilihat, menurut kelas hotelnya rata-rata lama menginap tamu asing pada April 2024 tertinggi tercatat pada Hotel Bintang 5 yaitu selama 3,44 hari. Sementara itu rata-rata lama menginap tamu Indonesia tertinggi pada April 2024 juga tercatat pada Hotel Bintang 5 yaitu selama 2,60 hari. Dibandingkan dengan bulan April 2023 YOY, rata-rata lama menginap tamu hotel asing dan Indonesia mengalami peningkatan sebesar 0,21 poin yaitu dari 2,55 hari pada April 2023 menjadi 2,76 hari pada bulan April 2024. Sementara itu untuk TPK Hotel Non Bintang pada April 2024 tercatat mencapai 44,05 persen mengalami peningkatan sebesar 5,61 poin dibandingkan Maret 2024 yang tercatat sebesar 38,44 persen. Sementara itu rata-rata lama menginap tamu pada Hotel Non Bintang pada April 2024 tercatat selama 2,51 hari turun 0,15 poin dibandingkan bulan Maret 2024 yang tercatat sebesar 2,66 hari. Jika dilihat dari klasifikasi tamu yang menginap, rata-rata lama menginap tamu asing di bulan April 2024 tercatat selama 2,87 hari, lebih tinggi dibandingkan rata-rata lama menginap tamu Indonesia yang tercatat selama 1,83 hari. Bisnis Bali melaporkan. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.